Intro Halo, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Sijona Visual Di kesempatan kali ini, kita bakal ngelanjutin serial The Lord of Drinks The Rings of Power yang sudah masuk episode ketiga Tapi khusus yang baru nyimak, saya sarankan untuk nonton terlebih dahulu episode sebelumnya Agar lebih memahami jalannya cerita Linknya saya sertakan di deskripsi So, daripada berlama-lama, mending kita segera bersiap-siap Karena bersama gue, Abdul, disini kita akan masuk ke pembahasan Di awal film, fokus kita tertuju kepada seorang Alondir Yang ternyata kini telah ditangkap oleh para Org Hingga dijadikan sebagai budak pekerja Karena tanpa sepengetahuan siapapun, rupanya para Org ini telah lama berada di sana Tak hanya Alondir saja, terdapat beberapa Elf dan manusia yang juga bernasib sama seperti Alondir Dan disini sepintas kita mendengar Kalau para Org itu rupanya bekerja demi pemimpin mereka yang disebut-sebut sebagai Edar Entah apa yang sedang dicari oleh para Org ini Yang pasti Alondir dan kawan-kawan senasibnya dipaksa untuk memegali lahan yang berada di sekitar Sementara itu, Galadriel baru saja terbangun dari tidurnya Setelah terakhir kali, kita mengetahui kalau wanita ini sedang terdampar di lautan lepas bersama seorang Halbrang Nampaknya mereka telah diselamatkan oleh seorang kapten kapal bernama Elendil Yang juga berprofesi sebagai penjaga laut Praktis, disini Galadriel langsung mempertanyakan kemana sang kapten kapal akan membawanya Singkat saja, Elendil merespon dengan mengatakan bahwa semua itu akan terjawab setelah mereka sampai di tujuan Menurut sepengetahuan Galadriel, tempat yang terlihat begitu megah dan menakjubkan ini Merupakan kerajaan pulau Numenor yang sering disebut sebagai negeri lintas Rumah bagi bangsa manusia yang juga terletak di bagian paling barat dari seluruh alam fana Sekali lagi, kita benar-benar dibuat terpesona saat melihat begitu besar dan megahnya bangunan-bangunan yang berada di kerajaan tersebut Apalagi dengan adanya patung-patung menjulang tinggi dan bangunan-bangunan yang tertata sangat rapi semakin memperindah pandangan kita Kenerti demikian, keberadaan Galadriel langsung menjadi buah bibir masyarakat di sana Nah, menjawab pertanyaan Halbrand yang merasa heran kenapa bisa manusia membangun kerajaan semegah ini Galadriel menjelaskan bahwa kerajaan tersebut sebenarnya merupakan pemberian dari palar atau dewa kepercayaan ras Elf Lantaran, dahulu kala leluhur ras manusia, khususnya Numenor, telah membantu kaum Elf dalam memerangi Morgoth Tapi itu dulu, sekarang semuanya berubah mereka Numenor sudah tak lagi berkerabat dengan kaum Elf dan bahkan menutup istananya rapat Lalu setelahnya, baik Galadriel maupun Halbrand langsung dibawa ke hadapan ratu bupati bernama Meriel Yang sekaligus sebagai pemimpin di kerajaan tersebut Di pertemuannya bersama ratu Numenor itu, Galadriel nampak bersikap angguh dan terkesan menantang Dengan mengatakan kalau kerajaan ini merupakan pemberian dari kaum Elf Bahkan tak sungkan bagi seorang Galadriel untuk meminta transportasi yang akan membawanya kembali pulang ke negeri selatan Mendengar hal itu, sang ratu menampik bahwa kerajaan ini didapat buah hasil dari pertumpahan darah bangsa manusia itu sendiri Dan ia pun merasa tak terima dengan keberdaan Galadriel bila melihat sikap yang ditunjukkan olehnya Di sisi lain, Halbrand yang khawatir harus kembali diusir dan tak memiliki tempat tinggal Terpaksa angkat bicara dengan memohon agar setidaknya diperkenankan untuk tinggal sementara waktu Karena itu, akhirnya sang ratu memberikan izin meskipun di satu sisi, Galadriel malah mempertanyakan sikap Halbrand Karena ia sendiri berkeinginan untuk segera pergi Terkait hal ini, ratu Meriel dinasehati oleh penasehat kerajaan Tentang kemungkinan adanya pergejolakan menyangkut dengan keberadaan Galadriel Namun sang ratu sendiri rupanya masih penasaran terhadap seorang Elendil atau sang kapten Kappa Dibalik tujuannya menyelamatkan Galadriel hingga membawanya ke sini Lalu terungkaplah sebuah fakta menarik Bahwa sebenarnya kapten Elendil ini merupakan seorang keturunan bangsawan Yang leluhurnya merupakan kerabat kaum Elendil Beliau memiliki seorang putri bernama Elaryun dan seorang putra bernama Isildur Yang kini tengah menimba ilmu mengikuti jejak ayahnya Disini dikatakan kalau dibalik nama Elendil sendiri mengandung sebuah arti sebagai sahabat atau pelindung elf Tapi terlepas dari itu secara yakin Elendil mempertegas kalau kesetiaannya hanya diperuntukkan kepada Numenor Dari Numenor kita nyeberang jauh ke negeri selatan Dimana Alondir beserta kawan-kawannya tengah bekerja keras di bawah pantauan langsung dari para orang Nah diselah-selah pekerjaannya Alondir menyadari kalau ternyata para orang ini takut kepada sinar matahari Dan disitu juga Alondir berdiskusi bersama kawan-kawannya menerka-nerka apa yang sebenarnya sedang dicari oleh para orang ini Apakah mungkin mencari senjata atau lain sebagainya sampai saat ini mereka belum bisa memastikan Yang pasti mereka tahu kalau para orang tersebut telah mencari sesuatu yang diyakini sangat penting bagi mereka Sambil mendiskusikan itu mereka juga mulai merencanakan peluang untuk melarikan diri Tapi masalahnya di tengah asik berbincang sepertiga ditegur oleh salah seorang mandor Untuk melanjutkan pekerjaan dan menebang sebongkah pohon yang terlihat menculang ringgi Kemudian salah seorang teman Alondir menolak dengan sedikit nada menantang Karena ia beralasan bahwa pohon ini telah lahir di muka bumi sebelum mereka atau para orang ini bisa merangkak Alih-alih tak terima dengan statement tersebut Salah satu ork maju dan malah menawari mereka sebotol minuman Lalu terjadilah momen yang betul-betul membuat kita kaget Dimana ork ini dengan cepat menebas kepala salah seorang teman Alondir Maka dari situ Alondir mengalah dan menawarkan diri untuk menebang pohon tersebut Balik lagi kepada seorang Galadriel yang diam-diam tengah mengincar sebuah kapal untuk membawa dirinya pergi Sayang upaya seorang Galadriel harus tergagalkan karena selama disini keberdaan Galadriel tak pernah luput dari pantauan Alondir Kemudian mereka pun kembali berbicara dan menariknya disitu Galadriel dibuat bingung sekaligus heran Mendengar Alondir yang berbicara menggunakan bahasa elf Disinilah Alondir memberitahu kalau sebenarnya ia bisa berbahasa elf berkat semacam perpustakaan Yang biasa disebut sebagai aula pengetahuan Galadriel yang merasa tertarik meminta kepada Alondir untuk membawanya ke tempat yang dimaksud Berbeda dengan Galadriel, Halbran memiliki urusannya sendiri Dimana ia mulai mencari-cari peluang supaya dirinya bisa lebih lama berada disana Berhubung Halbran memiliki keahlian di bidang pandai besi Ia pun mencoba melamar dan sayangnya lamaran Halbran ditolak secara mentah-mentah Pasalnya untuk bisa bekerja Halbran harus memiliki semacam sertifikat Sebagai pertanda bahwa dirinya layak menjadi seorang pekerja Terkehabisan akal, Halbran kemudian mengajak para pekerja yang ada disana Untuk sekedar menikmati minuman Padahal dibalik itu ia hanya memanfaatkan hal tersebut Untuk mencuri pin yang dimiliki salah satu dari para pekerja tersebut Sialnya akses seorang Halbran akhirnya ketahuan hingga kemudian Sementara Galadriel dan Elendil telah tiba di aula pengetahuan Yang secara kebetulan bangunan tersebut merupakan peninggalan dari kakaknya Erlen Yang bernama Erlos Di situ perhatian Galadriel hanya ditujukan untuk menemukan petunjuk yang berhubungan dengan simbol kebesaran Sauron Setelah melihat-lihat dan membaca beberapa teks Akhirnya Galadriel menyadari kalau simbol kebesaran Sauron yang selama ini ia ketahui Bukanlah sebuah lambang melainkan gambar atau bentuk yang menyerupai peta negeri selatan Dan kemudian ia pun mendapatkan sebuah buku yang isinya berisikan informasi lain mengenai Sauron Bahwa setelah kematian Morgoth Sauron merencanakan proyek besar-besaran Yakni membangun sebuah kerajaan dengan negeri selatan sebagai titik awalnya Atas semua informasi yang berkaitan dengan rencana Sauron Galadriel menyadari akan adanya bahaya besar yang belum pernah terbayangkan Kemudian Galadriel menghampiri Halbran Dan disitu ia mengungkapkan kepada kita tentang siapa identitas Halbran yang sebenarnya Bahwasannya kalung yang selama ini dikenakan oleh Halbran Pernah dipakai oleh leluhur manusia yang telah menyatukan seluruh suku di negeri selatan Itu artinya Halbran masih berada dalam garis keturunan leluhur raja Atau mungkin bahkan Halbran sendiri merupakan pelwaris langsung daripada seorang raja Jadi pada intinya Galadriel yakin kalau Halbran dapat mengulangi dan menuruskan panji yang pernah dilakukan oleh raja dahulu kalah Sekali lagi ia mencoba meyakinkan Halbran untuk bersama-sama mencari serta mengakhiri ancaman Sauron sebelum semuanya terlambat Setelah lama berfokus kepada seorang Galadriel Mari kita sedikit beralih keras Harford Dimana rencananya mereka akan bermigrasi dalam waktu dekat Nah di satu momen ketika mereka sedang mengenang para leluhur Terjadi hal unik pada saat pria asing sahabat Nori tersengaja membuat keributan Akibatnya Sorotan langsung tertuju kepada Nori karena disitu si kepala suku mengetahui kalau Nori dalam dibalik semua ini Namun beruntung Nori masih selamat dari hukuman pengusiran padahal bisa saja ia dikeluarkan dari kelompok Pembahasan terakhir kita berfokus kepada seorang Alondir yang kini semakin Mengencar untuk melakukan upaya pemberontakan sekaligus pelarian diri Yang benar saja saat waktu masuk siang hari ketika Alondir dan kawan-kawan mulai menjalankan aksi Ipinan menyerang para ork yang sangat terlihat Sontak hal itu kemudian langsung di respon oleh para ork sampai membuat situasi Meskipun para ork ini telah berdatangan Setelah saja Alondir dan kawan-kawan tak bergeming bahkan disitu sebenarnya mereka nyaris berhasil kabus Namun nyatanya hal itu dapat teratasi ketika para ork yang sudah kewalahan Melepaskan sekat anjing luas benar-benar warga yang menjadi senjata pengukas mereka Itulah mengapa situasi dengan sekejap berbalik dimana hampir semua tawanan mati mengenaskan Dan hanya tinggal menyesalkan Alondir seorang diri Maka setelahnya Alondir diarak dan langsung dibawa ke hadapan pemimpin mereka Yaitu Idar Oke cukup segitu dulu untuk episode ini Kelanjutannya akan kita bahas lengkap di episode selanjutnya Tapi jangan lupa untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like Dan mengaktifkan tombol lonceng biar terus update video-video dari kami Selibihnya kami berterima kasih telah menonton konten-konten dari kami Abdul dan sekenap kru Jon Apiswa pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh �� wabarakatuh Terima kasih telah menonton willan운� melihat Terima kasih telah menonton akan menghengungyang Terima kasih.